Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten tips jago Khalid dan penjelasan emblem yang sudah diupdate. Nah, jadi di season 29 ini Khalid itu masih belum di nerf ataupun di buff. Tapi kalau gak salah di season 27 lalu, Khalid ini udah di buff dan gue udah menjelaskan apa aja yang di buff. Oke guys, jadi itu dia penjelasannya. Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan spellnya si Khalid dulu cuy. Let's go! Oke guys, jadi Khalid ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipake. Ada emblem fighter dan ada emblem assassin. Nah, tapi di gameplay nanti itu aku bakal menggunakan emblem assassin. Supaya kita bisa mengalahkan musuh yang tebal-tebal. Untuk settingan emblemnya, aku sih biasanya menggunakan settingan emblem kayak gini. Supaya damage-nya sakit. Tapi kalau kalian pengen spell farm-nya tinggi, disini kalian bisa menggunakan settingan emblem kayak gini. Tapi di gameplay nanti aku itu bakal menggunakan settingan emblem full damage kayak gini ya. Sedangkan untuk build-nya ada 2 jenis. Ada build full damage dan ada build defense. Kalau pengen pake build full damage, kalian itu bisa menggunakan settingan build kayak gini. Tapi kalau kalian pengen pake build defense, kalian itu bisa menggunakan settingan build kayak gini. Sedangkan untuk spell-nya, kalian itu bisa pake sprint, bisa pake stun, dan bisa juga pake flicker. Atau execute juga bisa sih. Oke guys, jadi itu dia penjelasannya. Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya. Let's go! Oke guys, jadi disini tuh aku bakal menjelaskan kombonya si Khalid dulu. Untuk kombonya, kalian penuhin dulu pasifnya. Nah, kalau kalian udah punya pasif, disini kalian bisa pake basic attack, abis itu skill 1. Nah, combo kayak gitu bisa. Atau kayak gini juga bisa. Pertama-tama, kalian penuhin pasifnya, abis itu basic attack, ulti, dan skill 1. Gini juga bisa. Atau kalau kalian pengen langsung pake ulti juga bisa. Misalkan kayak ulti, basic attack, skill 1. Nah, gini juga bisa. Kalau musuhnya jauh banget, kalian juga bisa montek pake ulti flicker. Nah, abis itu bisa langsung basic attack atau skill 1. Oke guys, jadi itu dia kombonya si Khalid. Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplaynya. Let's go! Oke guys, disini kita udah masuk ke dalam gameplaynya. Jadi, main Khalid ini ada dua tipe gameplay yang bisa kalian pilih. Ada yang main rusuh, dan ada yang main aman. Kalau kalian pengen main rusuh, disini tuh kalian bisa langsung potong minion. Abis potong minion, kalian bisa langsung ke mid lane. Atau kalian juga bisa langsung ngegangguin jungler musuh yang lagi farming. Nah, tapi di gameplay ini, aku itu bakal menggunakan tipe gameplay main aman. Masalahnya, kita itu lagi lawan Uranus. Seperti yang kita tau, kalau Uranus ini dibiarkan, dia itu suka ngeganggu hyper kita. Makanya disini aku lebih memilih untuk ngadu mekanik sama si Uranus. Kalau pake Khalid, di awal game kalian itu jangan takut untuk ngasih damage. Masalahnya, Khalid ini tuh adalah hero yang bisa nge-counter musuh yang tebal-tebal. Contoh, Uranus, Glue, Yujong juga bisa banget kalian lawan kalau lagi pake Khalid. Makanya di awal game, kalian itu jangan takut untuk ngasih damage ke musuh. Dan perlu kalian ketahui, Khalid ini tuh adalah hero yang sangat mengandalkan skill. Jadi disini kalian nggak bisa maju tanpa mundur. Jadi kalau bisa, kalau main Khalid, kalian itu bisa maju ketika kalian punya skill dan pasif. Jadi disini tuh kalian tinggal mainin aja kombo-kombonya si Khalid. Jadi kurang lebih maju ketika punya ada skill, mundur ketika nggak punya skill. Jadi kurang lebih mainnya kayak gitu. Oke, disini kita bisa juga nahan minion agar si Uranusnya nggak dapet XP. Nah, di awal kayak gini Uranus bakal kebantai sama Khalid. Jadi kalian bisa akalin aja cuy. Bisa nyicil musuhnya. Atau kalian juga bisa nahan minion atau nge-zoning dia kayak gini. Nah, pertama-tama kalian tahan dulu minionnya kayak gini. Jangan di-clear ya. Kalau di-clear, nanti Uranusnya bakal bahagia cuy. Nah, kita tahan kayak gini. Tunggu minion kita datang. Dan abis itu kita bakal langsung tahan kayak gini. Kalau kalian menggunakan teknik kayak gini, dijamin Uranus bakal nggak bisa maju. Dan dijamin Uranus bakal miskin. Nah, pasti dia maju kayak gini kan. Ketika dia maju, langsung aja kalian kombo. Pakai pasif, basic attack, dan skill 1. Nah, ini Uranus lumayan kuat ya memang. Tapi dalam segi damage, kita jauh lebih kuat. Nah, kayak gini kombo langsung ulti basic attack. Dan si Uranus langsung mati. Jadi, kalau bisa, kalau kalian lagi lawan musuh yang emang kuat di late game. Ya, kalian bisa miskinin musuh tersebut menggunakan teori kayak tadi. Ya, kalian tahan minionnya. Kalian zoning musuhnya. Kalau musuhnya maju, kalian bisa langsung cicil musuh tersebut. Oke, ini ada flatting. Jadi, langsung aja kita ambil cuy. Nah, lumayan. Di sini kita dapet 288 gold. Masih awal game kayak gini, jangan takut guys. Ini masih awal game. Pasti item Uranus masih belum pada jadi. Jadi, jangan takut guys ya. Nah, dia nongol. Lu langsung aja pecut pakai basic attack. Santai, santai. Dia udah takut nih. Nah, kita tungguin pasif. Abis itu, kita bakal basic attack skill 1. Nah, damagenya sakit banget ya. Soalnya, kita menggunakan emblem assassin dengan settingan full damage. Emblem ini tuh bagus banget dipakai untuk ngekill musuh. Atau untuk bayuan juga bagus. Tapi, minusnya, defense kalian bakal tipis banget. Jadi, gue saranin kalau pakai emblem damage dan build damage. Mending kalian lihat situasinya dulu sebelum kalian maju. Masalahnya, kalau kalian salah maju, nanti yang ada kalian yang bakal mati. Defense kalian tipis banget guys. Jadi, kalian mesti hati-hati. Mending kalian itu bisa maju ketika lagi bayuan. Atau ketika punya backup. Nah, kalau kayak gitu udah aman kan? Nah, baru kalian bisa maju. Oke, kita lihat di atas Tartal udah muncul. Tapi, masih belum ada yang nge-setup. Uranus masih di bawah. Jadi, kita bakal main di bawah dulu. Sebelum itu, kita bakal cek situasi dulu. Kalau misalkan musuhnya ngambil Tartal, ini bisa kita majuin. Nah, kita lihat musuhnya cuma 2 ya. Kalau kayak gini bisa langsung kita ulti dan combo ke belakang. Tugas Kalid emang kayak gitu. Dia tuh adalah fighter yang ditugaskan untuk ngincer back lane musuh menggunakan ultimate-nya. Dan kalau misalkan ada backup, dijamin hero tim kalian itu bakal enak untuk majunya. Dan untungnya disini kita gak mati ya. Dan ya, ini sangat untung banget guys. Untung aja tadi kita punya skill 2. Kalau gak punya itu, kita udah pada mati guys. Oke, santai. Kita bakal langsung ke bawah dulu untuk nge-push. Dan item pertama disini aku langsung jadiin si Helbert. Lawan kita Uranus guys. Kelemahan Uranus itu ya ada 2. Antara kita bikin si Helbert atau Dominant Ice. Tapi disini aku lebih memilih menggunakan item si Helbert. Supaya damage aku makin sakit guys. Oke, santai. Masih belum bisa ya. Ini Uranus udah gak berani maju lagi sih. Dia sekali maju mati coy. Oh, dia mau nge-zoning gue. Tidak semudah itu coy. Si Helbert aku udah jadi. Kamu mau melawan Kalid. Gue tebasan halal juga lu lama-lama ya. Santai, santai. Masih belum bisa. Kita bakal lihat kesini. Ada Belerik. Santai. Kita bakal kesini dulu. Ini kalau musuhnya ngambil buff bisa kita ulti sih. Namun, lihat dulu situasinya ya. Santai. Gak bisa. Gak ada siapa-siapa. Wah, ini anak masih nge-zoning gue. Maka nih tebasan halal. Tebasan halal meninggal langsung coy. Itu anak udah gak ada harapan lagi sih. Kecuali late game ya. Late game itu biasanya Uranus tabel banget. Dan biasanya kita bakal kewalahan coy. Lawan Uranus kalau udah di late game. Tapi kalau kayak gini mah aman sih. Nice. Di sini tower bawah udah hancur. Dan kita bakal langsung bantuin temen yang ada di atas. Eh, tapi aku gak ada ulti guys. Kalau kayak gini gimana majunya coba? Gak bisa sih. Oke, santai. Kita bakal langsung ke mid lane untuk nge-clear minion. Pokoknya kita objektif dulu aja ya. Main Khalid ada dua tipe. Ada yang steady lane dan ada yang jalan-jalan kayak Benedetta. Khalid ini tuh kalau lagi rotasi bakal kebantu sama pasifnya. Yang dimana kalau pasif kalian udah penuh, nanti movement speed kalian bakal bertambah. Jadi kalau pakai Khalid, kalian itu jangan diem mulu. Masalahnya kalau diem, nanti pasifnya gak bakal bertambah. Analog kalian gerakin aja. Jangan dihentikan. Kalau dihentikan, nanti pasif kalian bakal terhenti cuy. Nah, ada Uranus combo skill 1. Nah, makan itu damage. Langsung kabur guys. Oke, kita lihat di depan ada Valir. Kalau kayak gini, kita bisa pakai combo basic attack. Abis itu skill 1. Khalid damage emang kayak gini cuy. Mau musuh tipis, mau musuh tebal, Damagenya masih tetap sakit. Lawan Uranus, tenang. Kita punya si Helber, kita juga punya Penet. Lawan musuh tipis, aman aja cuy. Kita punya Heptasis. Kita juga damagenya pakai emblem Assassin. Jadi aman guys. Jadi mau lawan tebal, tipis, semuanya bisa kita bantai. Nah, sekelas Uranus aja. Tiga kali kombo, langsung balik cuy. Gak mau maju lagi. Nah, maju lagi tuh. Sekalinya maju lagi, bakal kita cicil. Yaudah, main aman dulu. Kita lihat di depan ada Belerick. Langsung aja kita ulti. Tapi ultinya gak kena si Granger. Oke lah, santai. Kita juga gak punya ulti. Wah, mau dimanjuin. Kalau gak punya ulti, kalian bisa ngebokong musuh ya. Kalian bisa lewat belakang dan incer musuh yang tipis. Nah, kalian lihat. Sekali kombo, musuh yang tipis bakal langsung mati. Belerick juga disini udah mati. Dan kalau kayak gini kayaknya gak bisa sih. Di musuh ada Valir. Kita kalau maju pasti didorong. Oke lah, santai. Disini juga ada Lord. Jadi kita bakal bermain objektif dulu. Ini Monteknya belum kita, ini ya. Belum kita kasih tau cuy. Ini Khalid juga bisa pake ulti Flicker. Tapi ini sangat bergantung ke momen. Nah, lu lihat tuh. Uranus tiga kali hit meninggal. Ya, pokoknya kalau musuhnya lumayan deket mah. Kalian jangan Montek. Pake ulti aja udah bisa. Tapi kalau musuhnya jauh banget. Kalian bisa tuh pake ulti plus Flicker. Tapi ini momen banget sih. Gak bisa sembarangan. Kalau dipake kedeketan, nanti kita kejauhan. Kalau dipake kejauhan, nanti musuhnya gak kena. Serba salah, guys. Jadi ini kudu pas banget, guys. Momen dan timingnya. Oke, kita bakal tungguin momen. Lord juga udah muncul di atas. Jadi disini kita bakal nungguin momen ketika musuhnya lagi ngumpul. Aduh, sakit amat itu Bruno. Waduh, untung aja gue gak mati ya. Kita bakal isi darah dulu, coy. Nah, kita punya ulti, punya Flicker. Kita perhatikan jarak dulu ya. Nah, kalau kayak gini musuh ngumpul langsung ulti Flicker. Tapi gini minusnya. Kalau pake Khalid Damage. Defense kalian tipis banget. Sekalinya maju, kita gak bakal bisa TB. Itu dia minusnya. Oke, guys. Disini aku udah hidup lagi. Aku tuh pengen banget. Sekalinya Montek dapet 5 musuh, guys. Kalau gue liat di Youtube kayak gampang banget gitu. Tapi kalau pas dicoba, aduh susahnya minta ampun. Bahkan ketika musuh ngumpul sekalipun, pas aku Montek, pasti dapetnya cuma 2. Kalau gak 2 ya 3. Gue pengen banget ngerasain dapet 5 musuh. Gimana hasilnya? Apakah kita bisa nge-kill semua backline musuh? Masih penasaran, coy. Emang sih, momennya susah banget, guys. Apalagi kalau musuhnya pada pisah kayak gini, coy. Nah, ini musuhnya udah mulai main defensif. Dan setahu aku, Khalid ini tuh emang di awal dia damage-nya sakit. Tapi kalau udah masuk ke late game, Khalid ini tuh katanya lemah banget, guys. Tapi setelah emblem udah di-revame, gue ngerasa enak-enak aja sih pake Khalid dan udah masuk ke late game. Masih enak, guys. Ya, emang sih, kalau udah late game, damage musuh udah pada sakit. Jadi kalau udah late game itu, hitungannya kayak taruhan. Antara kalian yang nge-kill musuh atau kalian di-kill musuh. Kalau kalian bisa ngincer backline musuh, itu hitungannya untung banget. Tapi kalau kalian mati, ya itu hitungannya rugi. Jadi Khalid itu, semenjak emblem udah di-update, dia udah enak-enak aja sih. Apalagi pake item, emblem, dan build damage. Ini bagus banget dipake untuk ngincer backline musuh kayak gini. Nah, dapet tiga, guys. Backline musuh langsung pada mati. Kalau si Bruno nggak flicker, itu kayaknya bakal mati juga. Dan disini team kita udah dapet lord dan musuh pun langsung mati. Dua. Oke lah, santai. Kita bakal ke bawah dulu untuk nge-push, coy. Ini bawahnya nggak ada yang ngebersihin soalnya. Oke lah, let's go. Kita bakal ke bawah ya. Nah, kita lihat disini. Masih belum ada momen. Situasi masih aman-aman aja. Dan ini udah mulai 16 menit. Yang dimana waktu udah menunjukkan mau masuk ke late game. Oke, santai. Temen-temen kita masih pada di atas. Ini kita bakal lihat-lihat momen aja sih. Santai. Ini skill udah ada. Spell udah ada. Kombo udah ada. Ya, ini tinggal maju aja sih. Oke, santai-santai. Kita bakal langsung ke bawah. Lord bakal muncul di bawah. Kita jadi bakal nge-setup di bawah dulu. Kita lihat disini ada siapa. Nggak ada siapa-siapa. Situasi aman. Jadi kita bakal langsung nge-clear minion bawah dulu. Oke, let's go. Kita bakal langsung ikutan teamfight untuk nge-zoning musuhnya. Santai-santai. Uranus disini udah maju-maju. Tapi gue takut maju, guys. Santai-santai. Nggak bisa ya. Oke, disini tank musuh udah mulai pada maju. Musuh pun udah pada maju. Nah, kalau musuhnya nggak terlalu jauh, kalian bisa langsung pakai ulti. Nggak usah montek pun nggak apa-apa. Yang penting musuhnya mati. Dan disini musuh pun langsung mati. Tiga, guys. Ini untung banget sih. Dan lo lihat tuh. Posisi di atas. Tim aku ngotot banget untuk nge-end. Oke lah. Ini mah udah menang ya. Dan oke lah. Langsung aja kita push. Let's go. Disini udah sih menang ya. Tim aku udah pada nge-push. Dan pokoknya itu dia gameplaynya si Khalid di season 29 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like, komen, dan di-subscribe. By the way, thank you banget buat kalian yang udah komen di video sebelumnya. Jadi untuk saat ini, kita bakal langsung aja masuk ke pengabsenan. Let's go. Selamat untuk DK Iyal. Karena kamu sudah jadi yang pertama. Absen. Ada DK Iyal. Ada Cunselau. Ada Dias. Ada Wahyu. Ada kill ofisial. Ada Ente. Ada Hafiz. Ada Zadik. Ada Dava. Ada Abi. Ada Rizky. Ada Friska. Ada Rocky. Ada Fahmi. Ada Elia. Ada Faturohman. Ada Hafiz. Ada Barman. Ada Charles. Ada Dream. Ada Adnan. Ada Sinomia. Ada Landemar Bun. Ada Onik. Ada DNK. Ada Yuser. Ada Arva. Ada Kurniati. Ada Doni. Ada Novita. Ada Rizyanto. Ada Storm. Ada Olivia. Ada Joy. Ada Zian. Ada Yuser. Ada Zeril. Ada Dimas. Ada Teti. Ada Elian. Ada Freedom. Ada Angga. Ada Player Apa. Ada Yuser. Ada Bocil Brando. Ada Moizai Zul. Ada Cel. Ada Bona. Ada Andi. Ada Kim Dungkok. Ada Ervedit. Ada Kaiser. Ada Silver. Ada Zad. Ada Elian. Ada Ahmad. Ada Fadil. Ada Ofang. Ada Divga. Ada Charles. Ada Bilal. Ada Haizu. Dan ada Barman.